Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT Berikut akan saya jelaskan kegiatan santri pesantren Tafid Darul Quran Tahu Subhanayasa Yang pertama adalah bangun tidur Para santri bangun tidur pada jam 3 pagi Lalu mereka berbudu mandi bersih-bersih Selanjutnya melakukan sholat tahajud Setelah sholat tahajud para santri membaca al-wakiah bersama-sama Dan sambil menunggu waktu subuh Para santri mempersiapkan hafalan Al-Quran Dilanjut dengan sholat subuh berjamaah Dan zikir pagi al-mak surat Setelah zikir pagi para santri memulai kegiatan Tafid pertama Sampai jam 7 pagi Setelah Tafid pertama para santri ada waktu makan Dan juga piket untuk membersihkan pesantren Setelah piket santri berkumpul lagi untuk melakukan sholat duha Lalu berdoa dan membaca surat al-Rahman Apabila hari Jumat setelah sholat duha ini Mereka membaca surat al-Khafi Selanjutnya para santri melakukan Tafid kedua Setelah Tafid kedua Santri belajar dirosah Islamia Ada bahasa Arab Ada Tauhid Ada perbaikan bacaan Di antaranya memakai kitab di rusul lugoh Sampai pukul 11 siang Setelah pukul 11 siang para santri melakukan Qoylullah atau istirahat sejenak Yang disunakan oleh Rasulullah SAW Nah disini kami mengamalkannya Dan disini santri istirahat sekitar 40 menitan Setelah itu bangun sholat duhur berjamaah Dan setelah sholat duhur para santri makan siang Dilanjut sampai jam 1 siang Para santri siap-siap untuk halakoh yang ketiga Nah untuk kakak kelasnya Ada pelajaran Dilanjut pelajaran dirosah Islamia lagi Nah sampai sebelum asar Setelah asar Santri, sholat berjamaah, zikir, dan zikir sore Lalu Tafid yang ketiga Nah setelah itu Piket Sampai sholat maghrib Berjamaah, zikir Lalu makan malam Dilanjut dengan sholat isya berjamaah Zikir lagi Lalu dilanjut dengan Tafid Yang keempat Dan kelima Sampai malam Setelah itu santri diwajibkan untuk istirahat malam Ada pun Untuk di weekend Santri ada kegiatan muhadur Atau public speaking Nah disini public speaking ini Melatih agar santri itu berani untuk tampil Berbicara di depan Untuk kegiatan ekstra kulikuler Disini kami ada Kursus menjahit Ada kursus pramuka Ada olahraga Ada memasak Ada hadroh Dan ada kesenian Atau kerajinan tangan Serta menari Bagi bapak ibu yang ingin menitipkan Anaknya yang duafa Atau yatim piatu Boleh menghubungi Nomor yang tertera di layar Insya Allah Akan kami didik Menjadi generasi yang unggul Berakhlakul karimah Soleha Hafidullah Terima kasih telah menonton! Sekian dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!